pendidikan untuk mereka karyawan untuk mengambil jalur pendidikan kelas karyawan nah kebanyakan mereka-mereka mahasiswanya tersebar di DKI gitu ya dari mulai Jakarta Barat, Selatan dan lain-lain jadi mahasiswa yang masuk di Pamulang kebanyakan juga berasal dari DKI jadi harapan saya mungkin besok lagi ada Bu Rahma menghadirkan Pak Anton atau dari Ubara untuk coba mengaitkan, merelasikan beberapa mahasiswa yang ada di dua kampus ini yang menurut saya potensi sekali untuk juga masuk di forum kita untuk bisa belajar bersama dan mendekatkan diri dengan Mbak Wasli nah itu sharingnya Pak Anton kemudian yang terkait dengan soal materi yang hari ini Alhamdulillah saya juga sudah dapat penguatan gitu ya dari Pak Anton tentu tadi yang perlu dikutip adalah terkait dengan menulis-menulis dan menulis gitu ya memang susah banyakkan bacanya makin banyak baca buku yang dibaca makin semakin banyak maka semakin pusing gitu ya Pak Anton jadi bingung mau nulis apa nah saya lihat tadi pola penulisan Pak Anton itu bermula dari fakta dan data yang dilihat oleh Panca Indra baik itu yang dilihat yang dirasakan gitu ya atau yang digengar kemudian ditulis gitu nah itu mungkin memudahkan dari gairah menulis Pak Anton tadi itu membangunkan bahwa jangan terlalu banyak baca lebih baik langsung menulis gitu ya tapi tentu ketika seseorang sudah mulai menulis mereka akan berpikir terangkah berpikir menulis seperti apa yang harus saya tulis atau harus saya tuangkan tentu harus harus mengkonstruksikan kerangkah berpikir kita tahu bahwa logika berpikir itu dimulai dari fakta dan data yang kita lihat kemudian meningkat menjadi persepsi kemudian diatasnya lagi ada yang kita sebut dengan penguasaan konsep diatasnya lagi penguasaan terkait dengan teori yang menguatkan ketiganya dan yang paling diatas dari keseluruhan konsep-konsep atau unsur-unsur rangkah berpikir itu adalah hukum jadi memang tadi terlihat sangat sederhana ya yang penting itu motivasi dari Pak Anton adalah menulis-menulis menulis jadi tetapi ketika kita memulai mungkin sebagai pemula gitu ya mau nulis apa ya bagaimana nulisnya gitu kemudian tulisan apa yang kira-kira menarik apakah ini sudah benar atau tidak gitu kan nah kita biasanya berefleksi atau menilai diri sendiri sebelum orang lain menilai jadi juga menelakukan pendekatan orang menulis itu kan mendekatkan diri dari apa yang dia sukai terlebih dahulu itu yang disebut subjektivitas apa yang dia sukai secara emosional dan subjektivitas secara intelektual dan apa yang dia kuasai dari bahan bacaannya dari apa yang dia kuasai dan dekat dengan dirinya jadi ada dua subjektivitas yaitu subjektivitas secara emosional dan intelektual saya pikir tadi motivasi dari Pak Anton itu sangat apa ya luar biasa gitu membangunkan bahwa saya juga memang tipe yang suka membaca tapi sulit untuk menulis gitu Pak Antonnya jadi mungkin bisa mengkaitkan terkait dengan bahwa Pak Anton sudah banyak menulis dengan mudah tapi sebagai pemula tentu mereka punya konstruksi atau kira-kira mau nulis apa ini konstruksi berpikir penulisannya bagaimana itu yang mungkin belum dijawab oleh Pak Anton terima kasih Assalamualaikum baik terima kasih Ibu kepada Bapak saya persilahkan terima kasih Ibu Fitriani saya menambahkan saya dosen tetap di Universitas Pamulang terus karyawan tetap di SP itu Satuan Pengawas Internal Universitas Bayangkara dan asesor tetap di lembaga sertifikasi profesi security polri jadi ada di tiga tempat kegiatan saya yang kalau masih menyelesaikan studi tapi kalau menuliskan untuk tambahan tambahan pengayaan pribadi justru jarang Pak saya nemuin ini bayangkara jarang ini benar saya kaget ini Bapak juga seorang polisi gitu ya kemudian juga masih luar biasa gitu ya sekarang sedang sedang belajar kemudian semoga doktornya selesai cepat gitu kemudian yang luar biasa adalah Bapak suka menulis gitu loh itu yang jarang dilakukan oleh polisi gitu ya karena mereka sibuk apa sih kuntan pak karena sepanjang waktu itu saya mengajar kebanyakan mereka yang berdinas itu masuk ke kelas kuliah itu udah capek gitu ya bu jadi saya gak konsen bu maaf ya bu saya izin soal dinas dinas jadi banyak izinnya prosentase izinnya lebih banyak daripada belajarnya jadi saya kaget luar biasa ini sih Bapak bisa menulis gitu ya dan banyak lagi tulisannya nah ini juga mungkin yang bisa inspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa ubahara khususnya yang di DKI Pak terima kasih ya terima kasih Ibu Bu Fitriani tadi konstruksinya untuk penulis pemula saya berpikirnya dari hal yang simpel jadi simpelnya kita lihat fenomena kemudian dikaitkan dengan teori dan saya minat apa sih saya tulis nah misalnya terserah kalau dikaitannya dengan tugas Bapak Selu ya bisa perilaku politik masyarakat itu kan fenomena fenomena begitu menjelang pemilih pilkada atau ya pilkada maupun pilpres kan ada fenomena yang terjadi di masyarakat fenomena ini kalau dikaitkan dengan teori teori apa sih oh teori dari aspek sosiologi aspek psikologi para calonnya masyarakat terus nanti bisa aku bu yang satu dengan kubu yang lain menjelek-jelek kan fenomena ini fenomena ini ini saya carikan teori apa ini pengalaman menurut saya selalu langsung saya tuangkan aja itu sudah jadi tulisan bisa jadi buku atau artikel nah itu yang pertama terus kemudian kiat kalau disinggung kiat bahwa kiatnya adalah jangan ini kiat dari saya jangan menilai tulisan Anda tetaplah menulis dan biarlah orang lain yang menilai tulisan Anda baru nanti akan menulis kalau kalau saya menilai memikirkan tulisan saya saya tidak akan berani menulis misalnya contohnya saya 2008 ada buku 500 halaman judulnya pendidikan polisi berbasis kompetensi ini yang saya tulis yang dijual di 81 cabang Gramedia waktu itu pendidikan polisi berbasis kompetensi 500 halaman saya tidak akan kalau saya menilai wah mungkin saya kan tidak magister pendidikan tapi saya magister manajemen dan saya sebelumnya menulis membangun kultur kepolisian itu 480 halaman biarlah aja kalayak yang kepolisian atau masyarakat yang menilai kalau saya menilai saya tidak akan pernah menulis karena saya takut saya wah tulisan saya itu belum ada apa-apanya apalagi waktu itu saya menulis buku saya menulis kan sekian tahun yang lalu pangkat saya bukan pangkat-pangkat yang tinggi pangkat let call atau AKBP AKBP kok menulis judulnya membangun kultur kepolisian emang siapa dia yang nulis tapi kan berani 480 halaman loh yang saya senangnya itu karena karena itu yang membantu publikasi adalah Gramedia di 81 cabang artinya saya dimulai dikenali ketika saya pas tugas ke Papua Pak Wakapolda itu sedang membaca buku dia mengatakan saya senang buku ini saya mengatakan Pak itu yang nulis saya dia dilihat karena saya 2011 saya ditugaskan ke Papua selama 4 tahun tapi waktu saya datang ke sana itu beliau beli buku membangun kultur kepolisian di Gramedia Papua sana di Jayapura terus beliau di mejanya waktu saya tidak ada membaca beliau mengatakan saya senang buku ini saya mengatakan Pak itu yang nulis saya sampai tidak percaya dibalik di belakangnya itu bagian yang biarlah ada orang lain yang menilai ternyata ternyata ada juga kalau saya menilai saya tulisan saya belum ada apa-apanya itu trik-triknya kiatnya jadi lihat fenomena kaitkan dengan teori tuangkan dengan gagasan itu yang yang simple yang kedua tadi jangan menilai tulisan Anda tetapi tetaplah menulis biarlah orang lain yang menilai tulisan Anda itu saya kena itu Bu jadi jadi itu dari Bu Fitriani silakan Baik terima kasih Bapak ya terima kasih Ibu terakhir Pak pertanyaan dari Bapak Adli Yusuf silakan terima kasih